Terima kasih Anda masih bersama Sergap, pemirsa akibat korsleting listrik di bagian mesin mobil antik tiba-tiba terbakar. Saat melaju di Jalan Simpang, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, api cepat membakar seluruh bagian mobil dan sempat membuat warga takut melintas. Video amatir warga ini merekam insiden terbakarnya mobil antik setengah melaju di Jalan Simpang, Dago, Kota Bandung. Beruntung pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri dari gobaran api. Petugas memadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung memadamkan api yang membakar seisi mobil. Diduga api berasal akibat korsleting listrik dari bagian belakang mesin hingga merempet ke bagian dalam. Saksi mata menyebut mobil tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian belakang saat tengah melaju. Pemilik sempat diperingatkan oleh warga, namun dihiraukan sampai akhirnya api membesar di tengah jalan. Bapak ini kan suami istri, ketika mobilnya kebakaran meledak, ketika dia membakaran, mereka cepat-cepat keluar. Muncul dari bagian belakang dari Simpang, Dago, pertama asap dulu keluar, kecil sehingga besar-besar-besar. Begitu gelong kanan mereka langsung meledak, api keluar dari kenapot. Begitu meledak, dia baru percaya bahwa mobil saya ini terjadi konsleting kebakaran. Baru dia turun cepat-cepat, karena warga juga teriak. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Hendak menyalip truk di depannya, dua pengendara motor jatuh tersenggol sepeda motor lain dari arah berlawanan di jalur Pantura, Probolinggu, Jawa Timur. Naas motor korban masuk ke kolong truk dan terseret belasan meter. Dua pengendara motor tersebut selamat. Kecelakaan melibatkan truk tronton dan motor ini terjadi di Desa Panjurungan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggu. Akibat kecelakaan, motor korban sampai masuk ke dalam kolong truk dan sempat terseret hingga belasan meter. Kejadian kecelakaan ini bermula saat pengendara dari arah barat menuju ke timur situ Bondo dalam kondisi jalan yang padat dan sempit berupaya mendahului truk bermuatan beton. Namun korban tersenggol motor dari arah berlawanan hingga keduanya terjatuh. Motor terjatuh ke kiri dan masuk ke kolong truk sementara kedua korban terpental ke kanan dan hanya mengalami luka di bagian tangan dan kakinya. Kedua korban dibawa warga ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan medis. Dari Probolinggo Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Lupa kunci pintu pencuri leluasa beraksi di rumah makan di Bekasi, Jawa Barat saat pegawai warung terlelap tidur. Pelaku menggasak dua handphone serta sepeda motor yang terparkir di dalam rumah makan. Aksi pelaku terekam CCTV. Melihat pintu rolling door tak terkunci, pencuri beraksi di sebuah rumah makan di perumahan Grand Cikarang City, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku awalnya mengambil dua unit handphone milik pegawai rumah makan yang sedang tercidur lelam. Pelaku lalu dengan mudahnya menggasak sepeda motor yang terparkir di dalam rumah makan karena kuncinya masih berada di Stadar. Korban mengaku mengantuk hingga lupa mengunci pintu. Keluarga diharapkan lebih waspada mengunci pintu rumah dan toko. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Ya pemirsa, aksi pencurian motor lagi-lagi terjadi di kompleks perubahan. Pelaku nekat beraksi siang hari saat situasi ramai. Kamera CCTV di kompleks perumahan di kawasan Jalan Mayor, Pulau Brayan, Kota Medan Barat, Sumatera Utara ini merekam aksi komplotan pencuri mengincar motor terparkir. Pelaku nekat beraksi di siang hari saat situasi sekitar ramai warga. Pelaku bahkan sempat membatalkan aksinya namun kembali lagi. Dari rekaman terlihat, satu pelaku mendorong motor untuk bisa membawa kabur, dua rekannya memantau situasi. Korban baru mengetahui motornya hilang sekitar satu jam kemudian. Korban dibantu petugas keamanan dan kepala lingkungan setempat melaporkan aksinya. Pemirsa mayat bayi ditemukan tanpa kepala menggemparkan warga Garut Jawa Barat. Seorang wanita yang diduga orang tua bayi ditangkap polisi. Jasad bayi dibuang di kebun dan sebagian dimakan anjing liar. Wanita warga Cikajang Garut ini ditangkap polisi karena membuang bayinya yang baru dilahirkan. Penangkapan ini setelah polisi mendapat laporan warga adanya temuan bayi dalam kondisi tidak utuh. Warga juga melihat bagian kepala dan tangan bayi dimakan binatang buas. Sementara wanita berusia 28 tahun yang ditangkap sebelumnya diketahui dalam kondisi hamil. Situasi hamilnya itu sudah menjadi biasa, kami curiga kepada yang bersambutan. Kita amankan, kita periksa ternyata betul. Menggalinya kurang dalam sehingga mengeluarkan bau busuk terenduslah oleh binatang yaitu anjing tersebut. Tersangka pembuang bayi anaknya sendiri terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Boyi Solihin, AI News, melaporkan. Pemirsa 19 wanita calon TKW yang dipekerjakan di Singapura digagalkan pengirimannya dari Batam ke Pulauan Riau. Para korban tertipu janji perusahaan pengiriman tenaga kerja yang sudah tidak aktif. Sejumlah wanita ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang setelah diamankan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Batam ke Pulauan Riau. Para wanita ini sebelumnya dijanjikan sebuah perusahaan penempatan TKI untuk dijadikan pembantu rumah tangga di negara Singapura. Namun salah satu calon TKW curiga karena selama di penampungan di Batam diperlakukan tidak baik. Kemudian melapor pada Badan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Gajinya berapa jadikan? Gajinya Rp550. Rp550 apa mbak? Rp550 apa? Rp550 apa mbak? Singapura atau dulu? Singapura. Mbak tahu nggak kalau itu ilegal mbak? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Diduga para wanita ini akan diseberangkan ke negara Singapura menggunakan visa wisata. Ini namanya PT Sekar Tanjung Lestari. Ini perusahaan sudah tutup sudah lama. Jadi jelas-jelas ini juga penempatan ilegal. Karena ke-19 nama yang akan diberangkatkan ini tidak ada dalam sistem. Mereka yang berangkat resmi, namanya itu pasti ada dalam sistem milik negara. Setelah menjalani isolasi, para wanita ini akan dipulangkan ke daerah asalnya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainyus melaporkan. Pemirsa dengan alasan isang. Sejumlah pelajar melakukan aksi pengerusakan bendera merah putih di Gunung Kidul, Yogyakarta. Petugas terus mendalami motif para pelaku yang terjadi di tiga wilayah dan telah meresahkan warga. Inilah satu dari beberapa bendera merah putih yang dirobek tujuh pelajar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Para pelaku beraksi pada tiga wilayah dan teman sepermainan. Kejadian berawal ketika warga di Kejambatan Wonosar dan Karangmojo menemukan sejumlah bendera merah putih dan pumbul-umbul hari kemerdekaan yang terpasang tergetak di jalan dalam kondisi rusak. Terus dikabari teman kalau ada anak-anak yang nyebaikin bendera sama umbul-umbul di jalan. Ternyata mau dikejar tapi udah gak kesampean gitu mengejar itu. Tapi ada beberapa orang yang mergokin di dekat lapangan itu anak lima orang. Lima orang tapi ditanyain dia gak ngaku. Katanya ditanyain ngaku itu juga mengejar orang yang nyebaikin bendera tadi. Pengakuan para pelajar, tindakan ini hanya iseng lantaran tidak memiliki kegiatan selama proses belajar di rumah. Itu di wilayah Argo Wijil yang malam ketiga tanggal 13 terjadi lagi dikajar sampai dengan Karangmojo lagi. Itu yang dilakukan oleh tujuh orang. Pelakunya ini anak-anak atau seperti apa? Pelakunya semuanya adalah masih anak-anak semuanya. Warga korosan? Seringnya warga Ngrogo, warga Ngari sama Karangtengah. Motif yang dilakukan? Motifnya hanya iseng sementara. Para orang tua diminta mengawasi pergaulangan anak agar tidak berujung pada tindakan kriminal. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Aksi pencuri dengan modus congkel jendela beraksi di rumah warga. Aksi pelaku terekam CCTV menggasak handphone. Aksi pencuri dengan cara mencongkel jendela ini terjadi di salah satu rumah di Jalan Ikhlas, Tanjung Marulak, rambutan kota Tebing Tinggi. Dengan menggunakan kayu, pelaku menggasak handphone tergeletak di dekat jendela. Aksi ini terpantau jelas di kamera CCTV. Korban baru menyadari rumahnya disatroni maling pada pagi hari dan langsung melaporkannya ke polisi. Petugas langsung memeriksa CCTV dan melakukan olah TKB. Kasus ini masih dalam penyelidikan polsek rambutan untuk memburu pelaku. Dari kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani melaporkan. Seorang bocah menjadi korban jambret saat bermain handphone di pinggir jalan di kota Makassar. Korban berupaya mengejar pelaku yang kabur dengan motor namun gagal. Pelaku telah 11 kali beraksi mengincar anak-anak dan ibu rumah tangga sebagai korban. Seorang bocah berupaya mengejar pengendara motor yang tiba-tiba merampas handphonenya saat ia berdiri di pinggir jalan di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun upaya bocah ini gagal dan pelaku pun kabur. Dari rekaman CCTV ini, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Maros, Sulawesi Selatan. Disita barang bukti satu handphone milik korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku yang merupakan residivis mengincar korban anak-anak dan ibu rumah tangga. Hasil interogasi kami menemukan bahwa pelaku mengakui telah melakukan aksinya sebanyak 11 kali. Untuk modus S9 beraksur kan? Modusnya itu berpura-pura mendekati anak-anak dan ibu-ibu yang sedang memegang handphone di pinggir jalan. Pelaku terancam lima tahun penjara, polisi pun masih memburu pelaku penadah barang hasil curian pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Teo Muhammad Nur, melaporkan. Perjerat narkoba, penyanyi grup band berjenre rap neo Indra Deriano ajukan rehabilitasi. Namun polisi menduga deri sebagai bandar narkoba. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, serga segera kembali. Terima kasih telah menonton!